Nama saya Bambang Prastowo, saya lulus tahun 1977, jurusan mekanisasi pertanian dulu ya, di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Geja Mada. Saya mungkin termasuk yang beruntung karena lulusnya agak cepat. Zaman dulu itu S1, lulus 6 tahun lebih itu sudah sangat cepat ya. Satu, yang kedua bersyukur karena dosen-dosen saya. Waktu itu dan sampai sekarang, saya perhatikan memang sangat konsen dengan mahasiswanya. Bukan hanya asal lulus, tapi jiwanya, kalsanya, teknologi pertanian, sampai ke hati saya. Itulah yang membekali saya kerja sekarang. Saya beruntung karena setelah lulus, saya bisa teruskan ke S3. Belum sempat kerja, 5 tahun saya selesaikan S3 saya. Saya tidak pernah dapat gelar S2, jadi langsung S3. Ilmu yang saya dapat selama 6 tahun di FTP sangat relevan dan sangat membantu sekolah maupun karir saya. Ya mungkin tidak seluruh lapangan kerja pas ya, Tapi saya beruntung karena saya termasuk yang agak idealis begitu. Selain senang ajar, saya juga senang riset. Jadi saya langsung kerja di lembaga penelitian. Karir itu berangkat bukan dari segi ilmunya, tapi dari jiwa kita yang sudah dibekali selama 5-6 tahun di Gajah Mada. Itu sebenarnya yang mengkali saya. Itu yang saya peroleh atau saya anggap nilai lebih dari lulusan yang lain setelah saya kerja di lembaga riset. Bukan soal ilmu 1x2, 2x2, tapi saya bisa bekerja sama. Saya bisa menularkan ilmu-ilmu saya. Saya yang penting nih, bisa menghasilkan prestasi dan output yang jelas dari ilmu yang saya terima. Setelah lulus tahun 1977, saya sekolah S3 tahun 1983, selesai. Terus kerja di Balai Penelitian Taman Pangat di Maros. Itu instansi pusat yang ada di daerah bagian mekanisasi. Banyak asin saya dan prestasi saya mulai dari situ. Saya dari Maros, Jakarta. Saya jadi Direktur Pengembangan Asinan di Kementerian Pertanian. Habis itu jadi Kepala Pusat Pelitian dan Pengembangan Pergunan. Hampir empat negara itu pernah manggil saya untuk menularkan ilmu. Itu yang saya alami sampai saya pensiun, sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.